Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kawan-kawan, imanapun anda berada, kembali lagi berjalan bersama lagi Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan Selanjutnya kita semua, amin Oke, kawan-kawan, alhamdulillah, kembali lagi mengakhir Berkesempatan untuk berbagi sosok SKB CPNS Dimana saat ini sedang kita persiapan untuk menghadapi SKB CPNS Yang akan dan mungkin sudah ada Diantar kawan-kawan yang menghadapinya Untuk kawan-kawan yang sudah mengikutinya beberapa hari yang lalu Untuk hari ini, mengucapkan selamat Jangan lupa berdoa, mudah-mudahan kita mendapatkan hati yang terbaik Dan untuk kawan-kawan yang sudah mengikutinya Yang akan mengikutinya Besok hari ataupun akan datang Karena sampai tanggal 12 kan pelaksanannya Jangan lupa disambil kita memaksimalkan usaha Kita punya harus memaksimalkan doa Kita berdoa, mudah-mudahan kita lulus jadi ASNPNS tahun ini Dan Allah ridhoi itu semua, amin Oke, kawan-kawan, pada pertemuan sebelumnya Maki sudah berbagi mengenai SKB Pedagogik Keguruan, yaitu untuk teori belajar Namun pada pertemuan kali ini ada yang berbeda Kali ini Maki akan mencoba membahas SKB CPNS Sesuai kisih-kisih ya Ini tentu untuk jabatan para medik veteriner Gitu kawan-kawan Ini bagian ke satu ya Karena kalau untuk jabatan medik veteriner Sudah mengakibatkan Namun untuk para mediknya baru ini Sesuai request dari beberapa kawan kita Beberapa waktunya lalu Maki lupa ya, mohon maaf Maki baru berkesempatan untuk membahasnya Baik, untuk membahas satu Kita langsung juga ketik Di sini sudah isikan sebuah masalah Namun apapun masalahnya Minunya Selalu sering ingin Semua jenis moipus Solusin Biar apa? Iya betul Biar inspirasi Gitu kan kan ya Soalnya kayak gini nih Kita baca berhubungan ya Jenis vaksin yang dalam penggunaannya Harus dilarutkan terlebih dahulu Dengan air Dan harus segera masuk ke dalam tubuh ternak Agar agen infeksi yang terkandung Akan menuju ke target organ kebalan Untuk memultifikasi Kemudian menuju organ limpoin Untuk menggertak kekebalan adalah Bla 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 A vaksin inaktif B vaksin aktif C vaksin influenza D vaksin hepatitis A E vaksin diphteria Berarti kita harus tahu jenis vaksin Gitu kan Soal nomor 2 Di dalam proses pembelajaran Kok belum edit Maka sorry Sorry Kok belum edit Sorry Berseru soal dulu ya Ini aja dulu lah Oke kawan-kawan Perlu kita kerami Bahwa vaksin Untuk menjawab soal ini Kita buat disinilah Maka Ini nih Salah ngedit kayaknya nih Siapa yang ngedit Maka Beri salah Oke kawan-kawan Ketahui bahwa Vaksin Ya Vaksin itu Di Bahwa di Oke kawan-kawan Sebelumnya nih Maka perlu sampaikan bahwa Materi vaksinasi Itu muncul di SKB Paramedic Sesuai dengan kisi-kisi SKB CPNS Jadi kawan-kawan harus menguasai Apa itu vaksinasi gitu ya Bahwa vaksin itu Berdasarkan sifat hidup agennya Ada dua Berdasarkan sifat hidup Hidup agen infeksi Yang terkandung dalam vaksin Itu ada dua Satu Ada vaksin aktif Vaksin aktif Tulis aja gitu ya Kedua ada vaksin inaktif 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 Gitu ya Apa yang masukin dengan vaksin aktif Vaksin aktif itu adalah Dia berisi Vaksin yang berisi Mikroorganisme Yang telah dilemahkan Mikroorganisme Ada mikroorganisme Yang telah dilemahkan Dilemahkan Jadi dia dilemahkan dulu Dalam 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 Bentuk Kering Biasanya dalam bentuk kering ya Bentuknya itu dalam bentuk kering Bentuknya kering Atau beku Bentuknya itu kering atau beku Itu Yang dimaksud dengan vaksin aktif Nah Dan biasanya dalam penggunaannya Dia Vaksin aktif ini harus dilarutkan dulu Dilarutkan Lebih dahulu Sebelum dipakai itu Nah dalam perlarutannya Bisa kita menggunakan Larutan Perlarut dari dapur Seperti air Air minum Bisa air minum Biasa Atau bisa pakai Aqua Aqua Destilata Bisa lah Destilata ya Air Aqua Destilata gitu Namun Perlu kita ketahui Bahwa catatan penting Sini Setelah dilarutkan Maka dia harus langsung dipakai Eh Harus langsung Dipakai Kenapa? Agar nanti dia Bisa langsung Ber Apa Beraksi Kayak ini nih Soal ini nih Ya Ini dia Agar 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 infeksi yang terkandung Akan menuju ke target Organ kekebalan Untuk bermotifikasi Kemudian menuju organ limpoid Untuk menggentak kebalan Gitu Jadi kalau begitu Jawaban yang terbat Untuk pasien ini adalah Vaksin aktif Kawan-kawan gitu Aduh sen Inap-inap Jadi mantap Gitu ya Oke lanjutin lagi materinya nih Oke Sorry Mereka baru satu Tadinya mau dua sih Sebenarnya cuman Ternyata salah ngedit nih Sorry M-sori satu dulu aja lah Gak apa-apa gitu ya Jadi itu vaksin aktif Jadi saat penggunaannya Harus dilarutkan Bisa pakai air minum Aqua Kemudian Dia itu merupakan Vaksin aktif Itu adalah vaksin yang mengandung Mikrojenisme yang dilemahkan Biasanya bentuknya bering Atau beku Makanya harus dilarutkan Kodu terlebih dahulu Kemudian Itu dia Contohnya Contohnya Aktif itu contoh Contohnya nih Yang kita kenal Itu adalah Vaksin BCG BCG Kemudian vaksin campak Yang kita kenal kan Ini sudah tidak asing lagi Rubela Rubela Itu diantaranya ya Yang kedua Ada vaksin inaktif Nah di bawah aja lah Di inaktif Inaktif Nah kalau vaksin inaktif Itu kebalikannya disini Kalau aktif itu aktif Tapi sudah dilemahkan Kalau inaktif Itu adalah vaksin Yang mengandung Mikroorganisme 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 Nah Yang sudah mati ya Mati Yang sudah dimatikan Dimatikan Nah Kalau ini Biasanya dia dicampur Dengan larutan ajupan Ya Ajupan Ada larutan ajupan Gitu Jadi bedanya Kalau inaktif Kalau aktif itu Mikroorganisme Yang masih hidup Tapi dilemahkan Namun Kalau inaktif Itu mikroorganisme Yang sudah dimatikan Dia misalnya Ditambahkan ajupan Untuk apa Ditambahkan ajupan Yaitu bahan Yang ditambah Yang bersifat Non-antigenitik Genetik Ajupan itu adalah Kalau mau tahu Ini balik tulis ini Ajupan adalah Bahan Bahan Yang bersifat Bersifat Antigenik 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 Atau tidak berkemampuan Untuk merangsang Terbentuk antibody Gitu Jadi antigenik itu Ada kemampuan Tidak Kemampuan merangsang Terbentuk antibody Antigenik itu berarti Tidak berkemampuan Untuk merangsang Terbentuk antibody Dan ajupan Itu adalah Ajupan itu Definisi awet Ajupan ya Ajupan itu adalah Bahan yang bersifat Antigenik Yaitu tidak berkemampuan Untuk merangsang Terbentuk antibody Antibody Nah itu dia Ajupan Larusan ajupan itu Kemudian ajupan ditambahkan Dalam vaksin Inaktif itu Fungsinya adalah Untuk menambah daya kerja vaksin Dia ditambahkan Gitalah Balilah Ditambahkan Untuk menambah daya kerja Menambah daya kerja Menambah Daya kerja vaksin Daya kerja Vaksin Dengan efek depo Dengan efek depo Epek depo Yaitu Penyerapan sedikit demi sedikit Kedalam sirkulasi darah Gitu Pusinya itu ya Penyerapan sedikit demi sedikit Contoh vaksin Inaktif Itu diantaranya adalah Vaksin influenza Vaksin influenza itu Vaksin inaktif Kemudian Hepatitis A Hepatitis A Kemudian Tetanus Tetanus Dipteri 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 A Dan Botulinun Botulinun Gitu kawan-kawan ya Jadi Kalau begitu Jawaban yang paling tepat Itu adalah Vaksin inaktif Untuk sanom 1 Oke kawan-kawan Tadinya maka mau berbagi 2 soal Namun ternyata I'm sorry Yang kedua Ini belum sempat di edit Kana maka ambil Dari soal pedagogik Gitu ya Insya Allah Di next meeting Akan membuatkan lagi Soal-soal yang berkaitan Dengan para medik Ptd ini Oke kawan-kawan Di samping kita Mengasihkan usaha Yang rajin dan rutin Agar kawan-kawan juga Tidak lupa untuk Masihbekannya dengan Doa Agar nanti Allah Berikan yang terbaik Untuk kita semua Dan kita lalu Jadi ISNPNS Tahun ini Memohon kepadanya Di waktu-waktu misal Di sepertiga malam Dan di waktu-waktu misal Jaba lainnya Gitu Oke Thank you See you next Video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih